Terima kasih telah menonton! Tidak, itu hanya gini-gini yang kita bisa dapatkan sejauh ini. Loh, masih ada. Tadi saya ajak keliling. Oh, iya. I'm very thankful to Miss Kiki that around-around. Oh, termuter, termuter, termuter. Pak, tapi saya curiga, Pak. Inspektur Vijay ini ada kemiripan dengan Wendy. Soalnya ketahuan setiap kali kita jalan dia nggak pernah ngeluarin duit. Saya tamu di sini, harusnya dihormati. Tapi Wendy juga kayak gitu, patungan bensin nggak mau, makan nggak bayarin, malah minjem duit. Siapa itu Wendy? Wendy itu salah satu member di sini juga, petugas di sini. Oh my god. Duh, bau apoknya sama. Mohon maaf, ini anak bu. Anda masih sejenis sama musang ya? Penciumannya kuat sekali. Memang dia di K9 unit, Pak. K9 juga. Nah, menurut Inspektur Vijay, dengan adanya data-data di situ, apakah bisa membantu untuk menangkap atau sangka? Saya tidak tahu ini, masalahnya apa? Eh, silahkan diputar video yang terakhir. Ini ada pencurian mobil. Anda mungkin bisa mengenali dari menganalisa rekaman CCTV yang kami dapatkan. Nah. Nah, ini ketika Ibnu bingung mobilnya hilang. Ini ijo siapa? Ijo tau sampah. Tau sampah. Tau sampah. Tau sampah. Ya, ya. Wah. Gue ketuji. Silahkan. Silahkan duduk. Kita bisa kesana, mas. Ini mau ngapain ini, Gide? Ya, kami baru saja menganalisa video CCTV yang kami ambil di rumah. Ini benar ya? Kesimpulannya. Pak Ibnu ini betul dengan Pak Ibnu ya? Ya. Jadi anda seperti kebingungan ketika mobilnya dibawa kabur. Ya jelas bingung dong, orang mobilnya biasanya ada terus tiba-tiba hilang. Tapi tadi kita melihat ada seorang tersangka yang memasuki mobil itu, lalu membuat mobil itu kabur. Boleh di play lagi video yang ketiga tadi? Ya, coba. Biar disaksikan saudara ibu. Kita rewind. Jadi nanti mas Ibnu bisa melihat. Hah? Kenapa? Kenapa, Dan? Apa? Apa sih, Dan? Berita Adi. Berita Adi udah ada. Ya. Berita Adi. Berita Adi. Berita Adi di sini. Itu dia. Itu dia. Pakai hoodie, pakai masker. Jadi susah untuk dikenali. Sebentar, Komandan. Kenapa cuma ada video tapi tidak ada liriknya? Biasanya ada liriknya. Itu dia. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? I'm sorry. Ini sudah tertangkap oleh City TV. Saya tahu itu akses masuk ruang tamu. Artinya orang yang tahu akses itu pasti orang dalam. Oh. Itu akses menuju ruang tamu. Ruang tamu. Kita adalah pekerja di sini, siapa yang tamu di sini? Kamu! Kita semua staff, kamu cuma tamu. Satu episode jadi tersangka ini. Gak di sana, gak di sana, gak di sini. Saya dari India jauh-jauh. Ini kalau berarti... Ini kurang madura. Saya dari India jauh-jauh. Kalau Ibnu merasa bahwa ini orang dalam, kira-kira siapa orang? Mungkin Pak Ririn mau membantu. Tiga nama bisa disebutkan. Yang di sana ada asisten rumah tangga. Jangan dipisah, rumah tangga. Takutnya orang mikir asisten rumah tangga namanya. Ada PRT. PMC? Iya. Bukan PRT, pembantu rumah tangga. Sorry, kalau di India PRT itu dibawanya RW. Sama juga di sini. Sama, sama. 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 Sama Pak. Gak sama sama India. Ada sepupunya Ririn. Elit. Ririn gak mungkin lah, istri saya. Tapi dia tidak menuduh kemungkinan. Pelaku bisa saja orang terdekat. Ini gue masih mandura nih. Udah malam susah balik ke India ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Yang ketiga tidak ada lagi, Pak Ibnu. Tidak ada lagi. Driver? Driver udah pulang seharusnya. Oh udah pulang. Itu kejadian di atas jam 10 malam. Oke. Saat itu saudari Ririn ada di mana? Mungkin bisa bantu untuk melengkapi puzzle yang hilang. Kayaknya saya tahu deh. Dari jalannya itu sepertinya saya. Anda sendiri? Maksudnya gimana? Dari jalan nih cewek itu kayaknya saya deh itu. Mungkin saya lagi ngigo apa gimana kali ya? Mungkin anda berjalan tidur berdiri gitu? Iya kayaknya. Tidur berjalan. Tidur berjalan. Tidur berdiri. Tidur berjalan. Sayang kamu yang bener dong. Ini aku lagi laporan. Sebenar, sebenar. Ini hoodie hitam. Ini hoodie woodpecker. Maksudnya pesan pada bolong nih mainnya. Maksudnya mengakui bahwa itu orang itu adalah. Itu sebenarnya aku maaf ya sayang. Ya maaf. Ini memang lagi kagak izin dong. Karena aku pretelin semuanya satu-satu. Dari kaca sepion. Bumper. Apa semuanya aku pretelin. Karena aku mau ganti mobil baru. Kan kita. Eh enggak. Istri sendiri yang ambil. Gak apa dong. Kan barang-barang kita juga. Kita ganti mobil kita. Kode mas. Kode kode. Kode supaya anda membelikan dia mobil baru. Karena gak enak kan kita baru nikah. Oh. Oke jadi kalau mau. Minta mobil baru. Mobil itu mau. Ya berapa kira-kira. Ha 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 ha. Ya ada kemandan, kemandan semua. Karena kalau lagi butuh begini harganya bisa dibawah. Iya. Kenapa kamu gak bilang aja sih. Kalau minta beli mobil baru. Kan gak enak. Beno kok. Oh. Hei anda jangan tidur ya. Kamu tinggal bilang aja. Kalau masalnya memang pengen punya mobil baru. Aku bisa nyampin semuanya. Oh. Sebenernya rata dibeliin ya. Itu kan minta mobil baru. Aku dibeliin apa? Kamu mau mobil baru? Mau. Aku akan belikan kamu mobil baru. Kamu santai. Naik mobil. Tinggal tidur. Jalan. Ada sirine. Ah. Jalan. Jalan. Jalan.